Intro Dalam rangka memutus mata rantai penyebaran COVID-19, Kodim 1414 Tanatoraja, Provinsi Sulawesi Selatan, menggelar vaksinasi masal Kamis 8 Juli 2021 di empat titik berbeda. Pelaksanaan vaksinasi serentak tersebut sengaja dilakukan di empat titik, yakni di Gedung Temuan Mali, Plaza Kola Makale, Rumah Sakit Fatimah, dan Rumah Sakit Umum Daerah Laki Padada, agar warga tidak berkerumun. Pelaksanaan vaksin yang disambut antusias warga tersebut berjalan sesuai dengan penerapan protokol kesehatan dan berhasil memberikan vaksin ke 1.473 warga Tanatoraja. Vaksinasi masal tersebut bertujuan untuk menjaga masyarakat dari COVID-19 dan memutus mata rantai penyebarannya, namun harus dengan mematuhi protokol kesehatan, ungkap Belda Mulia Dibati Ops Kodim 1414 Tanatoraja. Diketahui, Kodim 1414 Tanatoraja menyiapkan vaksin Sinovac untuk masyarakat Tanatoraja sebanyak 347 vial untuk 3.800 orang, dan dalam waktu dekat pihak Kodim masih akan mengajukan dukungan vaksin tambahan ke Kesedam 14 Sasanudin untuk masyarakat Tanatoraja dan Toraja Utara. Ini dilakukan oleh Kodim 1414 Tanatoraja sebagai bentuk untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Kegiatan ini bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Pertanyaan-Pertanyaan. Ada pun untuk jumlah sasaran masyarakat yang akan dipaksin, yaitu kurang lebih 3.600 orang. Dengan jumlah vial jenis vaksin Sinovac, 347 vial. Kemudian kami tambahkan untuk pelaksanaan vaksinasi kali ini dilakukan mulai dari tanggal 8, 9, dan terakhir pada hari Sabtu besok. Ada pun tempat-tempat yang dilaksanakan vaksinasi ini terdiri dari 4 titik, yaitu di Gedung Tumamali, kemudian Kelasa Kolam Makalih, Rumah Sakit Laki Padana, dan Rumah Sakit Padipu. Dari Tanatoraja, Provinsi Sulawesi Selatan, Asri Jurnal TV mengabarkan.